Diremehkan pemerintah, kini Arianto Michel sang penemu alat Nikuba di kontrak Ferrari dan Ducati. Siapa yang tidak mengenal Arianto Michel, seorang inovator hebat yang telah menciptakan alat revolusioner bernama Nikuba? Nikuba merupakan mesin yang mampu mengubah air menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. Arianto Michel telah berhasil menciptakan Nikuba sejak tahun lalu. Namun, temuan Arianto ini tidak pernah mendapat sambutan baik bagi negeri sendiri. Justru temuannya tersebut malah mendapat pandangan rendah dari peneliti badan resep teknologi nasional Arifin Nur yang menyebutkan kalau temuan Arianto hanyalah omong kosong. Selain itu, Arifin Nur juga menantang Arianto, dimana kalau memang temuannya benar, inovatif, maka seharusnya kini Arianto sudah mendapatkan kontrak dari perusahaan otomotif dunia. Usai mendapat pandangan rendah dari peneliti BRIN, Arianto pun mengabarkan bahwa dirinya telah mendapat kontrak dari perusahaan otomotif ternama yaitu Ferrari dan Ducati. Temuan Arianto, Nikuba berhasil meraih lirikan dari perusahaan otomotif dunia tersebut dan mengundang Arianto untuk melakukan presentasinya secara langsung di Italia. Sementara itu, banyak sekali masyarakat yang geram dengan perlakuan pemerintah. Karena alih-alih memanfaatkan karya anak bangsa, pemerintah malah membiarkan Nikuba untuk melalang buana dengan berbagai manfaatnya didengara orang. Sebab prestasi Arianto Michel sebagai penemu alat Nikuba telah menarik perhatian dunia otomotif. Alat canggih ini telah mengubah paradigma dalam industri memberikan solusi yang efektif dan inovatif untuk meningkatkan performa kendaraan. Dengan kontrak dari perusahaan otomotif terkenal seperti Ferrari dan Ducati, Arianto Michel akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan lebih lanjut teknologi yang revolusioner ini. Ia akan bekerja secara langsung dengan tim insinyur dan desainer terbaik di industri otomotif, membawa inovasi baru yang akan memukau penggemar kendaraan di seluruh dunia. Alat Nikuba yang disebelahkan oleh Arianto Michel dirancang untuk meningkatkan efisiensi pembakeran dalam mesin kendaraan, mengoptimalkan kinerja, dan mengurangi emisi gas buang. Alat ini menggunakan teknologi terdepan dalam bidang otomotif, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai jenis kendaraan, termasuk mobil dan sepeda motor. Kita semua berharap bahwa kemitraan antara Arianto Michel, Ferrari, dan Ducati akan menghasilkan terobosan baru dalam dunia otomotif. Inovasi teknologi yang dihasilkan dari kolaborasi ini akan membawa industri otomotif ke level yang lebih tinggi, memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik, dan menginspirasi generasi mendatang untuk terus berinovasi. Dengan berkontribusi dalam industri otomotif global, Arianto Michel telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam menghasilkan inovasi yang dapat bersaing di tingkat internasional. Meski harus mengalami pengalaman pahit seperti mendapat pandangan rendah dari pemerintah, Arianto harus bisa memberikan kontribusinya secara langsung ke dunia. Di remehkan pemerintah, kini Arianto Michel sang penemu alat Nikuba di kontrak Ferrari dan Ducati. Siapa yang tidak mengenal Arianto Michel, seorang inovator hebat yang telah menciptakan alat revolusioner bernama Nikuba? Nikuba merupakan mesin yang mampu mengubah air menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. Arianto Michel telah berhasil menciptakan Nikuba sejak tahun lalu. Namun, temuan Arianto ini tidak pernah mendapat sambutan baik bagi negeri sendiri. Justru temuannya tersebut malah mendapat pandangan rendah dari peneliti Badan Reset Teknologi Nasional, Arifin Nur, yang menyebutkan, kalau temuan Arianto hanyalah omong kosong. Selain itu, Arifin Nur juga menantang Arianto, di mana kalau memang temuan yang benar, inovatif, maka seharusnya kini Arianto sudah mendapatkan kontrak dari perusahaan otomotif dunia. Usai mendapat pandangan rendah dari peneliti BRIN, Arianto pun mengabarkan bahwa dirinya telah mendapat kontrak dari perusahaan otomotif ternama yaitu Ferrari dan Ducati. Temuan Arianto, Nikuba berhasil meraih lirikan dari perusahaan otomotif dunia tersebut dan mengundang Arianto untuk melakukan presentasinya secara langsung di Italia. Sementara itu, banyak sekali masyarakat yang geram dengan perlakuan pemerintah. Karena alih-alih memanfaatkan karya anak bangsa, pemerintah malah membiarkan Nikuba untuk melalang buana dengan berbagai manfaatnya didengara orang. Sebab prestasi Arianto Michel sebagai penemu alat Nikuba telah menarik perhatian dunia otomotif. Alat canggih ini telah mengubah paradigma dalam industri, memberikan solusi yang efektif dan inovatif untuk meningkatkan performa kendaraan. Dengan kontrak dari perusahaan otomotif terkenal seperti Ferrari dan Ducati, Arianto Michel akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan lebih lanjut teknologi yang revolusioner ini. Ia akan bekerja secara langsung dengan tim insinyur dan desainer terbaik di industri otomotif, membawa inovasi baru yang akan memukau penggemar kendaraan di seluruh dunia. Alat Nikuba yang disebelahkan oleh Arianto Michel dirancang untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dalam mesin kendaraan, mengoptimalkan kinerja, dan mengurangi emisi gas buang. Alat ini menggunakan teknologi terdepan dalam bidang otomotif, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai jenis kendaraan, termasuk mobil dan sepeda motor. Kita semua berharap bahwa kemitraan antara Arianto Michel, Ferrari, dan Ducati akan menghasilkan terobosan baru dalam dunia otomotif. Inovasi teknologi yang dihasilkan dari kolaborasi ini akan membawa industri otomotif ke level yang lebih tinggi, memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik, dan menginspirasi generasi mendatang untuk terus berinovasi. Dengan berkontribusi dalam industri otomotif global, Arianto Michel telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam menghasilkan inovasi yang dapat bersaing di tingkat internasional. Meski harus mengalami pengalaman pahit seperti mendapat pandangan rendah dari pemerintah, Arianto harus bisa memberikan kontribusinya secara langsung ke dunia. Terima kasih.